Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Encykopedia Ahmad Fauzi di video terakhir saya telah mengurutkan 5 website terbaik yang menyediakan tool-tool parafrase online gratis yang dapat kita manfaatkan untuk membebaskan naskah kita dari plagiasi dan pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu fitur yang ada di kuilbot dan ini termasuk fitur terbaru yang dapat kita manfaatkan untuk menulis artikel jurnal secara otomatis dan sekejap dengan menggunakan fitur AI terbaru dari kuilbot tersebut kita tidak hanya mampu menulis naskah paragraf kalimat secara otomatis tetapi kita bisa mentranslate-nya, memprofit-nya bahkan mendapatkan masukan atau penyempurnaan dari AI review yang disediakan oleh kuilbot semua itu menyatu dalam satu fitur yang akan kita eksplorasi dan kita optimalkan di video kali ini langsung saja kita pelajari fitur dari kuilbot tersebut yang pertama kita harus mengakses kuilbot.com kemudian ini kita copy di browser kita kemudian kita enter nah ketika kita sudah diarahkan ke website utama dari kuilbot semacam ini kita perlu masuk atau login terlebih dahulu dan kita tidak harus berbayar ya kita gunakan akun gratisan pun kita bisa menikmati fitur ini bagaimana caranya untuk login nah disini ada tombol ya bentuknya seperti orang ini bisa kita klik kemudian kita bisa continue with google nah setelah kita mengklik continue with google kita bisa memilih salah satu akun email yang kita miliki misalkan saya menggunakan email yang ini kemudian setelah kita pilih akun kita bila muncul tampilan seperti ini kita klik lanjutkan atau continue sehingga kita akan otomatis diarahkan ke kuilbot ke halaman depan setelah kita sudah masuk di website ini nah kemudian kalau ada pertanyaan isu english zero first language ini bisa kita jawab yes atau no atau long saja kita klik skip gitu ya kemudian kalau ada pilihan seperti ini kita juga bisa langsung continue kalau kita tidak ingin mengatur dalam bentuk apapun nah memang ya kuilbot itu fitur utamanya adalah paraphrase namun seperti yang saya sampaikan di awal tadi di video kali ini kita tidak akan mempelajari fitur paraphrasinya tapi mempelajari fitur terbaru fitur AI yang dia sediakan untuk menulis artikel secara sekejap dan otomatis caranya bagaimana nah di sisi kiri sini di sini ada beberapa menu kita pilih yang kuilbot flow nah ini kita klik ya sebelumnya namanya bukan kuilbot flow ya beberapa waktu yang lalu itu namanya saya lupa co-writer assistant kalau tidak salah nah sekarang berubah namanya kemudian di sini welcome to the kuilbot flow Ahmad nah ini nama kita ya nah kemudian ini bisa kita tutup saja ya kemudian nah kita kembali mengklik garis 3 ini ya eh sorry ya kita kembali mengklik kuilbot ini sehingga muncul tampilan depan seperti ini lagi kemudian kita klik kuilbot flow lagi sehingga nanti tampilannya berubah seperti ini kenapa kok perlu saya gitu kan ya harus di klik dua kali karena kok tadi kita lihat ya ketika kita mengklik pertama kali kuilbot flow yang muncul adalah semacam kertas kosong ya nah setelah kita klik lagi kuilbot flow lagi maka tampilannya seperti ini nah ketika tampilan di laptop anda sudah seperti ini nah di sisi sini ini yang perlu kita setting ya disini ada esai esai ini bisa kita klik ya sehingga disini ada 3 pilihan tulisan yang ingin kita hasilkan apakah kita ingin menulis esai blog atau research paper nah pada video kali ini kan kita ingin belajar bagaimana cara memanfaatkan kuilbot untuk menulis artikel jurnal dan artikel jurnal itu biasanya berbasis penelitian sehingga kita pilih research paper saja kemudian disini kita bisa masukkan topik penelitian kita atau judul penelitian kita misalkan ya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalkan pengaruh kurkumin sebagai antioksidan nah misalkan seperti ini ya ini judul penelitian kita kemudian ada tanda panah ini ini bisa kita klik sehingga dia akan membuatkan halaman yang terdiri dari outline-outline penting dari naskah yang ingin kita susun secara otomatis ya karena kita ingin membuat research paper maka disini ada introduction ada literature review ada methodology ada result ada discussion conclusion hingga references sudah dia buatkan seperti itu kenapa kok disini ada literature review karena memang sebagian jurnal-jurnal internasional itu meminta adanya sebab literature review setelah introduction tetapi kok di jurnal nasional hanya sebagian ya yang meminta bagian ini maka ini nanti bisa kita hapus atau langsung kita gabung dengan introduction atau mungkin ya tetap kita pertahankan seperti ini begitu nah tadi kita sudah nulis dalam bahasa Indonesia ya sebetulnya ya topiknya ya tetapi ini nanti tetap munculnya bahasa Inggris tetapi tenang nanti ini bisa kita translate secara cepat menjadi bahasa yang kita inginkan termasuk bahasa Indonesia nah disini bisa kita lihat ya ketika kita ingin menulis penelitian ya penelitiannya tadi pengaruh kurkumin sebagai antioxidan ternyata di introduction itu ada beberapa poin yang harus kita sampaikan yang pertama definisi dari kurkumin yang kedua penjelasan terkait fitur atau properti dari antioxidan yang ketiga tujuan penelitian ini nah disini-sini kita bisa memberi nama naskah kita atau file kita biar nanti kita tidak kesulitan mencari di folder fileboard kita misalkan ini kurkumin antioxidan nah kita kasih nama seperti ini aja oxidan oke nah sekarang kita kembali ke sini nah di introduction ini kalau kita klik tanda petir ini ya flare press ini kalau kita klik nanti akan ada beberapa pilihan ya disini ada membuat ide membuat paragraf melengkapi paragraf atau memulai paragraf baru nah sekarang misalkan kita masih bingung nih kita ingin mau nulis apa ya di paragraf pertama ya ya sudah kita pilih start new paragraf dulu ya kemudian dia akan memikirkan nah ini paragraf yang cocok ya yang cocok menurut dia untuk menjelaskan definisi dari kurkumin kurkumin merupakan secara alami terbentuk dari beberapa spesies tumeric ini sudah dijelaskan ini ya ini jadi paragraf kemudian menurut kita ini paragrafnya terlalu singkat ya sudah kita klik tanda petir ini lagi kemudian bisa kita klik complete paragraf sehingga dia akan membuat paragraf ini semakin panjang dan menutupnya menjadi kalimat akhir dari paragraf tersebut begitu ya nah kemudian menurut kita oh definisinya ini masih kurang kalau satu paragraf ya sudah kita enter saja kemudian kita klik tanda petir lagi kemudian misalkan kita start new paragraf lagi begitu ya nah kemudian misalkan di paragraf kedua ya ini one the key reason ya salah satu alasan mengapa kurkumin dipercaya sebagai memiliki dampak kesehatan adalah bla 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 menurut saya kalimatnya sudah bagus ya kemudian selain kita dapat meminta dia menyelesaikan paragraf ini kalau kita klik tanda petir ini ya kita juga bisa ya di akhir paragraf misalkan oh setelah kita menyampaikan definisi konsep latar berakang permasalahan kita minta dia membuat kalimat yang memberikan contoh-contoh dari konsep yang sudah dia tulis ya sudah kita klik add example maka dia akan membuat kalimat yang memberikan contoh-contoh dari yang apa dia sudah jelaskan disini misalkan ini contohnya beberapa penelitian telah memperlihatkan pemberian kurkumin dapat mereduksi simptom dari rematik dan menurunkan inflamasi nah gitu ya jadi dia memberikan contoh ini contoh positif ya kemudian oh ini sudah cukup lah poin pertama dari introduction yaitu mendefinisikan kurkumin sekarang kita masuk di poin kedua pertama kita bisa klik ini kemudian kita bisa start new paragraph sehingga dia membuat kalimat lagi-lagi tenang ya kita gunakan bahasa inggris dulu gak masalah kalau kita ingin jadi bahasa Indonesia nanti di akhir kita bisa langsung translate ya kemudian seperti ini ya setelah membentuk paragraph seperti ini ya misalkan oh saya juga ingin memberi contoh tetapi contoh yang berkebalikan contoh yang tidak sejalan dengan konsep ini karena biasanya ya kalau kita menulis artikel kita tidak selalu memberikan contoh positif tetapi contoh negatif contoh yang tidak berlawanan sehingga memunculkan semacam gap ya sehingga misalkan disini kita kasih contoh dahulu maka add example nah setelah kita add example dia menabatkan kalimat yang memberikan contoh dari konsep-konsep yang sudah dia sampaikan disini kemudian kita klik tanda petir ini lagi kemudian kita klik add counter example artinya dia akan membuatkan contoh yang berkebalikan nah ini jadi bagus ini nanti naskah kita ya ya jadinya dia menjelaskan properti antioksidan itu di kurkumin itu seperti apa kemudian ini contohnya beberapa penelitian telah meneliti pengaruh kurkumin terhadap terapi kanker payudara kemudian ini contoh yang berkebalikan bagaimanapun ya tidak semua studi memperlihatkan result yang positif hasil yang positif kurkumin sebagai treatment cancer ini bagus ya kenapa? karena lagi-lagi ketika kita menulis naskah tidak boleh hanya dari satu perspektif dan mungkin kalau kita mikirkan sendiri kita mungkin kesulitan mencari contoh-contoh apalagi contoh yang tidak sejalan dengan konsep yang sudah kita tuliskan tersebut begitu kemudian misalkan ya disini purpose of this study ini kita tulis paragraf ini nanti juga bisa ya start the new paragraph misalkan ini sudah selesai kemudian nah misalkan ini kita tambahkan paragraf baru ya kita klik enter nah ini kita bingung ya enaknya nulis apa lagi ya maka di tanda petir ini kita nanti bisa pilih yang ini ya offer new viewpoint misalkan kita ingin memberikan perspektif baru untuk membahas di pendahuluan kita atau mungkin di pembahasan kita maka nanti kita bisa offer new viewpoint nah ini ketika kita klik maka dia akan memberikan nah ini viewpoint atau perspektif lain yang masih membahas kurkumin tetapi dari bahasan yang lain tetapi masih sejalan ya misalkan kita setuju dengan kalimat ini maka kita bisa klik accept atau menurut kita nah ini kalimat ini kurang bagus ya sudah kita klik next disini dia memberikan tiga alternatif kalimat ya nah ini kalimat kedua ini alternatif kalimat ketiga oh saya lebih senang yang kalimat kedua ya sudah kita klik previous saja kemudian kita klik accept nah sehingga dia menghasilkan kalimat semacam ini nah nanti ini juga bisa kita apa berikan perintah dia untuk complete paragraph memberikan example atau counter example begitu oke kemudian misalkan kita ingin nah ini misalkan ya disini disini kita ingin buat paragraph tetapi kita bingungnya ini enaknya paragraphnya tentang apa ya misalkan kita udah ngetik atau kita dari awal bingung mau melakukan penulisan seperti apa disini ada generate idea jadinya dia memberikan ide-ide memberikan contoh gagasan ide yang bisa kita pilih untuk membuat paragraph kalau di awal tadi kita langsung meminta dia membuat paragraph berdasarkan gagasan utama disini begitu ya nah sekarang selain dia bisa memberikan langsung paragraph secara jadi secara otomatif dia juga bisa memberikan alternatif-alternatif ide pokok dari paragraph yang ingin kita tulis maka kita bisa generate idea ya jadinya menghasilkan gagasan-gagasan utama alternatif nah ini dia memberikan 5 alternatif gagasan utama misalkan oh saya pilih yang ini yang pertama ini maka ini angkanya bisa dihapus terlebih dahulu kemudian kita kursornya kita letakkan disini nah secara otomatis pun kalau kita tinggalkan kursor kita selama beberapa detik dia sudah memikirkan kalimat selanjutnya yang cocok apa ya nah kalau menurut kita ini cocok kita bisa klik tombol tab di keyboard kita nah maka secara otomatis dia akan membuat kalimat seperti ini nah kemudian ini kan kalimatnya belum selesai nih maka nanti kita ya bisa menunggu kemudian klik tab atau kembali lagi disini kita kasih apa namanya add example counter example dan sebagainya gitu ya nah itu ya cara kita membuat paragraf dari field board ini kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan ya misalkan ya misalkan kita membahas ini mechanism of action ya nah kemudian kita bisa klik enter disini ya ini kan tadi dia membuat paragraf otomatis sedangkan kalau ini dia membuat gagasan pokok terlebih dahulu kemudian dari gagasan pokok itu kita bisa membuat paragraf selain itu ada fitur menarik lainnya dari field board ini ya disini disini ada result ya kalau kita klik result ini dia akan memunculkan tampilan seperti ini ya disini ada academic academic ini kita on kan saja apa fungsi dari fitur ini ini disini kita bisa meminta dia mencari referensi dan bahkan membuatkan paragraf menggunakan beberapa referensi yang dia miliki disini kalau kita on kan academicnya dia akan mencari referensi-referensi ilmiah saja tetapi kalau academicnya kita off kan nanti dia mencari referensi di luar sumber ilmiah nah karena kita menulis pieces paper maka sumbernya harus academic ya misalkan disini mechanism of action maka disini bisa kita tuliskan ya mekanisme kurkumin sebagai antioksidan kemudian kita enter maka dia akan mencari berbagai referensi yang menjelaskan mekanisme kurkumin sebagai antioksidan kita tunggu prosesnya nah ini dia sudah membuat ya membuat ringkasan bagaimana mekanisme aksi dari kurkumin ya terkadang paragraf yang dia buat berasal dari satu sumber terkadang dia juga bisa membuat paragraf yang sumbernya banyak misalkan kita meminta konsep tertentu yang lebih kompleks begitu dia akan membuat paragraf yang nanti lebih lengkap begitu sama seperti ketika kita menggunakan typeset ya dia akan membuat paragraf dengan berbagai referensi atau citasi yang mendukung kalimat yang dia tulis misalkan menurut kita ini sudah bagus ini ya sudah maka ini langsung kita klik insert maka dia akan langsung masuk di bagian yang sudah kita pilih tadi nah ini langsung jadi ya kemudian ini referensinya ya referensinya ternyata dua dari Nurtamin dan dari Kusbiantoro begitu ya lagi-lagi setelah kita kasih tanda petik nanti kita bisa memberikan perintah lain misalkan complete paragraf begitu nah selain ya selain kita bisa meminta dia membuat ringkasan paragraf berdasarkan referensi kita juga bisa meminta dia untuk mencari citasi-citasi yang mendukung kalimat yang sudah muncul di sini atau mendukung kalimat yang kita tulis secara manual di kertas atau di file ini ya misalkan misalkan kita ingin ini ingin mencari referensi yang mendukung kalimat ini ya maka ini bisa kita block ya kemudian ini nanti bisa kita ctrl c kemudian nanti ini kita back kemudian ini kita masukkan kalimatnya di sini kemudian kita klik tanda panah tersebut maka dia akan mencari referensi akademis yang bisa mendukung kalimat-kalimat yang tadi sudah saya block lagi-lagi saya sampaikan dengan menggunakan keyboard kita bisa meminta secara otomatis atau kita bisa menulis kalimat-kalimat kita secara manual tetapi yang perlu kita ingatkan yang perlu saya ingatkan kembali tetap ya keberadaan AI pasti sangat membantu kita tetapi kita harus tetap menjaga sikap ilmiah dan integritas akademik yang kita miliki jangan langsung nanti ini langsung kita copy wah itu bahaya dan bisa ketahuan kalau ada plagiarism checker kalau ke plagiarism checker mungkin masih aman tetapi sekarang sudah banyak AI detector kalau kita langsung meng-copy ini bisa jadi nanti terdetekti sehingga meskipun dia sudah membuatkan ini kita tetap perlu mem-proofritnya lagi kita perlu meramunya lagi sehingga kalimat-kalimatnya paragrafnya nanti bisa kita sempurnakan sesuai dengan gaya kita nah ini ya dia sudah kita masukkan kalimat yang ingin kita cari citasinya kemudian nah ini dia mencarikan referensi-referensi yang sesuai dengan kalimat yang sudah kita masukkan tadi nah ini ini ada beberapa referensi nah ini nanti bisa kita buka ya bisa bisa di klik seperti ini maka kita akan langsung diarahkan ke artikel yang sudah dia miliki tadi nah ini ini kebetulan book chapter kemudian yang ini ini kita klik dari Taylor Francis nah ini langsung diarahkan ke website dari referensi tersebut nah menurut kita oh dua-duanya cocok ini maka kita kembali ke kalimat yang tadi kita ingin cari citasinya kemudian kursornya kita letakkan di akhir kalimat kita kasih spasi kemudian ini bisa kita klik site sehingga dia akan mensitasi sumber itu nah ini sudah muncul oke ya kemudian misalkan kalimat ini juga kita butuhkan referensi citasi yang mendukung jadinya caranya sama seperti tadi kita kembali ke resource kemudian kita copy kemudian nanti kita paste disini dan seterusnya begitu nah kemudian ini kan ada citasi jadinya kan harus ada referensinya dan ternyata dia secara otomatis juga sudah membuat referensinya kalau kita scroll ke bawah nah disini sudah ada referensinya begitu bahkan disini ada berbagai format format referensi dan citasi yang bisa kita pilih ini kebetulan kita menggunakan AVA American Psychological Association kalau kita klik tanda panah disini ada berbagai macam ada MLA ada Cicago ya mungkin juga ada yang lain ya IEEE dan sebagainya misalkan oh saya tidak menggunakan APA tapi menggunakan Vancouver saya coba cari disini Vancouver nah ini ini ada stage Vancouver atau LSE4 Vancouver maka tinggal kita pilih saja ya setelah kita klik dia otomatis berubah yang awalnya tadi ketika citasi muncul nama dan tahun disini dia sudah secara otomatis berubah menjadi angka-angka begitu oh saya tidak jadi Vancouver saya kembali ke APA ya sudah kita tinggal search saja nah ini APA yang edisi 7 nah dia secara otomatis berubah juga sesuai dengan format dari citasi yang kita pilih tadi begitu selain itu ya misalkan ya misalkan kita merasa ini terlalu panjang ini paragrafnya ini perlu diperingkas ini maka kita bisa meringkasnya ya bagaimana cara meringkasnya nah disisi bawah ini ada summarize misalkan kita sudah membuat paragraf atau dia membuatkan paragrafnya terlalu panjang maka kita bisa klik summarize sehingga dia disini akan muncul tampilan seperti ini kemudian ini ada pilihan kita ingin meringkasnya itu pendek atau tetap panjang ini tinggal kita atur saja ya nah kalau kita ke arah yang long dia akan semakin panjang ringkasannya kita ke short dia akan semakin pendek begitu ya nah misalkan kita sedengkan saja biasa saja atau yang seperti ini nah setelah itu kita klik insert nah maka paragraf ini semakin diringkas begitu itu ketika menurut kita paragraf yang dia buat terlalu panjang begitu kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan nah yang menarik disini ya misalkan ya misalkan saya ingin nah di previous research disini ya saya ingin membuat paragraf paragrafnya itu hanya menjelaskan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan di negara-negara ASEAN atau hanya dilakukan di negara Asia maka kita bisa klik tanda petir ini lagi kemudian disini ada add keyword ya jadinya kita ingin membuat paragraf tentang apa sih kita bisa tuliskan disini misalkan ya penelitian penelitian terkait kurkumin yang sudah dilakukan eh ini terlalu panjang jadinya harus singkat ya misalkan penelitian kurkumin di Indonesia misalkan seperti ini kemudian kita tinggal klik enter saja maka dia akan membuatkan paragraf ya paragraf yang hanya menjelaskan studi-studi kurkumin di Indonesia nah gitu ya misalkan ini menurut kita gak bagus yaudah kita klik next saja ya kita minta dia membuat yang lebih baik nah misalkan ini penelitian efektivitas kurkumin sebagai terapi di Indonesia telah dilakukan berjalan dilakukan dan seterusnya nah begitu ya jadinya dia juga bisa membuat paragraf sesuai dengan keyword yang kita masukkan bukan paragraf otomatis seperti yang tadi kita lakukan di awal begitu kemudian apalagi yang bisa kita lakukan disini misalkan ya misalkan yang paragraf kedua ini ya menurut kita paragraf yang ini ya paragraf ini itu apa ya menurut kita selain terlalu panjang kalimatnya kurang bagus kita ingin mengubahnya atau ketika ketika kita deteksi menggunakan turnitin ternyata ini terplagiasi ya ada potensi plagiat misalkan ya atau mungkin pilihan katanya menurut kita kurang bagus maka kita bisa memparafres dia ya di halaman ini caranya bagaimana nah disini ada paraphrase tinggal kita klik saja ya sehingga dari kalimat yang kita blok disini disini akan muncul hasil paraphrasenya ya dan disini ada mode-modenya ketika kita menggunakan gratisan ada dua mode yang bisa kita gunakan bisa standar bisa fluency dan disini bisa kita lihat ya ini udah udah bagus ya ini awalnya in addition to its antioxidant properties dia udah ubah menjadi kurkumen has been demonstrated to possesses anti-cancer capabilities udah berbeda jauh tetapi intinya masih sama artinya kita bisa merombak kalimat-kalimat ini menjadi kalimat baru yang ide atau gagasan utamanya masih dipertahankan misalkan kita gak setuju nih dengan kalimat hasil parafrase yang ini maka kita bisa klik refresh ya ketika kita klik refresh dia akan memberikan pilihan kalimat-kalimat alternatif-alternatif kalimat yang ingin kita pilih misalkan oh yaudah saya pilih yang alternatif ini tinggal di klik saja maka dia akan berubah kalimatnya sesuai dengan alternatif kalimat yang ingin kita pilih kemudian oh kata-kata ini saya gak suka dengan undergo kurang familiar misalkan ini bisa kita klik maka ini akan muncul beberapa pilihan misalkan today via misalkan ya dia akan berubah kemudian furthermore ini kurang bagus tinggal kita pilih saja maka ada berbagai pilihan konjungsi yang bisa kita pilih misalkan moreover kemudian improve improve menurut saya kurang ilmiah misalkan tinggal kita klik saja diubah menjadi to strengthen atau to boost tinggal klik saja sehingga selain kita bisa meminta dia merefresh kalimat yang sudah kita pilih kita juga bisa memilih alternatif-alternatif kata yang sudah dia sediakan dan menurut kita oh ini udah bagus ini ya hasil profitnya maka tinggal kita klik replace sehingga paragraf awal ini akan diganti dengan hasil parafrase ini klik reprise nah maka ini secara otomatis sudah berubah sesuai dengan hasil parafrase disini kemudian disini ada sinonim nah ini sinonim ini bisa kita geser-geser ya ya semakin kita ke arah kanan maka perubahannya semakin banyak sinonim-sinonim lain akan semakin banyak digunakan tetapi kalau kita geser ke arah kiri sinonim-sinonimnya semakin sempit jadinya pilihan katanya juga semakin sempit tentunya hasilnya akan menjadi lebih akurat karena biasanya kalau sinonimnya terlalu luas maka nanti perubahan maknanya pun juga menjadi terlalu luas begitu ya ini bisa kita geser-geser begitu lalu apa yang bisa kita lakukan lagi misalkan ya wah ini menurut saya kok paragrafnya kurang sempurna ya maka kalau ini tanda panah ini kita tutup ya maka di sisi kanan ini ada AI review ya misalkan paragraf ini kok kurang bagus ini bisa kita block kemudian kita klik AI review kemudian di sisi kanan ini akan muncul beberapa pilihan ya yang pertama get general advice jadinya mendapatkan masukan secara umum atau meningkatkan kejelasan dan keterbacaan atau memastikan konten yang ditulis di paragraf ini sudah complete atau belum misalkan oh menurut saya ini kurang bagus ini dan AI review bisa meningkatkan clarity tinggal kita klik saja ya kemudian dia analisis dia analisis paragraf ini ya kemudian dia akan menghasilkan apa paragraf yang lebih lebih halus lebih bagus nah ini hasilnya sama misalkan oh saya nulis paragraf langsung nih saya tulis langsung bla 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 disini terus menurut kita oh ini kok kurang bagus ya maka tinggal kita block saja kemudian nanti kita menggunakan AI review begitu ya nah disini kemudian ada suggestion suggestion provided dia memberikan enam rekomendasi apa saja rekomendasinya ya nah ini ya this sentence is bit complex ya yang ini yang ini bit complex maka kita bisa ini mark resolve nah maka dia akan apa sudah berubah sesuai dengan masukannya terus ini ini kalimat awalnya information is natural dan sebagainya kemudian dia beri masukan sebaiknya kalimatnya seperti ini dan kita setuju tinggal kita replace kemudian suggestion ketiga rekomendasi ketiga dia kalimat ini diubah menjadi kalimat semacam ini kita replace juga nah misalkan yang kalimat keempat kita gak setuju dengan suggestion dia maka kita bisa klik reject maka dia kembali otomatis ke kalimat awal yang ini juga reject maka dia menggunakan kalimat awal yang ini kita replace sesuai dengan rekomendasi dia maka dia akan berubah menjadi kalimat hasil rekomendasi dia nah gitu ya jadinya kita nanti bisa buat paragraf sendiri kita juga meminta e-review tersebut untuk memberikan rekomendasi sehingga tulisan kita menjadi lebih bagus misalkannya oh saya ingin membuat naskah menggunakan kuilbot tetapi tetap mempertahankan sisi manusia saya mempertahankan style saya menulis maka kita bisa menulis bukan secara otomatis tetapi secara manual kemudian dengan kuilbot kita meminta dia memparaphrase kita meminta dia menjadi reviewer kemudian menganalisis apa kekurangan paragraf kita dan memberi masukan dari kalimat atau paragraf yang kita tulis dan itu pilihan yang lebih baik daripada kita secara otomatis meminta dia membuat paragraf secara langsung secara sekejap semua itu kurang akademis juga kurang integritas juga sehingga pilihan alternatif kedua tadi kita tulis atau kita buat paragraf dahulu kemudian kita minta dia memberi masukan itu akan lebih etis gitu ya nah kemudian setelah misalkan kita sudah buat naskah nih dan kita sebetulnya inginnya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris ya misalkan ya setelah kita mencari citasi-citasi disini citasinya sudah lengkap sehingga nanti disini referensinya banyak kemudian tinggal kita translate saja misalkan di paragraf ini dulu ingin kita translate ya sudah kita klik translate disini ya setelah kita klik translate disini disini ada pilihan translate kemana kita pilih ke Indonesia ya ini Indonesia maka disini secara otomatis berubah nih menjadi bahasa Indonesia lalu tinggal kita replace saja sehingga disini berubah menjadi bahasa Indonesia selesai setelah semuanya di bahasa Indonesia kan ini bisa kita tutup dan bisa kita download juga ya bisa kita download ke berbagai file misalkan kita eh sorry kita download menjadi file word ya maka ini sudah jadi file wordnya dan ketika kita klik maka kita juga bisa edit word ini ya misalkan nah ini sudah jadi ini draft naskah kita ini yang tadi sudah kita bahasa Indonesia kan ya kemudian ini tadi referensi yang sudah kita masukkan nah ini ya gitu ya dengan AI ini jadinya menurut saya luar biasa kulibot ya bisa membantu kita membuatkan naskah tetapi lagi-lagi ingat tetap jaga sikap ilmiah tetap jaga integritas akademik sehingga keberadaan AI fungsinya membantu kita memberikan ide bagaimana tulisan yang bagus memberikan masukan terhadap tulisan kita jangan serta-merta meminta dia langsung meminta membuat naskah secara otomatis secara keseluruhan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati